Pendekar Tanpa Bayangan Jilid 13 37, Penyelamatan Dari Tahanan Mongol Kalau saja ia tidak banyak berhenti, mungkin sebulan yang lalu ia sudah tiba di rumah orang tuanya dan ia akan dapat mencegah malapetaka yang menimpa ayah ibunya. Bahkan kalau kemarin ia sudah tiba di situ, ia pasti akan mencegah orang tuanya ditangkap pasukan pemerintah. Bibi Siok, kemana ayah ibu dibawa pasukan itu dan siapa panglima itu? Mengapa pula ayah dan ibu ditangkap Li Hang menghujani pembantu itu dengan pertanyaan? Setahu saya, 3 hari sebelum penangkapan, panglima besar yang biasa disebut Kim Ta Chiang Kun datang dan minta kepada Tan Kao Su untuk melatih silat para prajurit pasukannya dan memberi waktu 3 hari kepada Tan Kao Su untuk memberi jawaban. 3 hari kemudian Kim Ta Chiang Kun datang lagi bersama 12 orang prajurit. Tan Kao Su menyatakan tidak bersedia melatih silat kepada para prajurit dan dia bersama Tan Hu Jin lalu ditangkap dan dibawa pergi. Kemana, Bibi? Kemana? Mana saya tahu, Nona? Akan tetapi benteng pasukan pemerintah berada di luar kota sebelah barat, sekitar 3 li, mil, dari kota ini. Bibi Siok, kau jaga rumah ini, aku akan mencari ayah ibu dan membebaskan mereka dari tahanan. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat, gadis itu telah lenyap dari depan Bibi Siok sehingga wanita itu melongot, lalu menggosok-gosok kedua matanya seolah hendak memastikan bahwa ia tidak sedang mimpi. Kim Bayan atau Panglima Kim adalah seorang panglima yang banyak jasanya ketika bangsa Mongol menyerbu ke selatan, maka oleh Kaisar Mongol dia diberi kedudukan panglima tinggi dan menguasai seluruh pasukan yang bertugas menjaga wilayah santung ke selatan sampai Nanking. Panglima Kim Bayan adalah seorang Mongol yang pandai ilmu silat dan ilmu bulat model Mongol, bahkan dia juga memiliki kekuatan sihir karena gurunya adalah seorang datuk persilatan di perbatasan Manchuria yang terkenal tinggi sekali ilmu silat dan ilmu sihirnya. Gurunya itu berjuluk Cui Beng Kui Ong, Raja Setan Pengejar Roh, dan karena jasa-jasanya oleh Kaisar Mongol dia dihadiahi sebidang tanah pegunungan dengan gedung yang indah mewah di mana dia hidup sebagai Raja Muda. Setelah tinggal di tanah hadiah Kaisar itu, Cui Beng Kui Ong memanggil Sumolinya, adik perempuan seperguruan, yang berjuluk Song Bun Moli, iblis bertina berkabung, karena yang selalu mengenakan pakaian berkabung dari kain mori putih yang kasar. Wanita ini pun lihai bukan main sehingga keduanya menjadi andalan kerajaan Mongol untuk menghadapi orang-orang sakti yang berani menentang pemerintah penjajah itu. Karena merasa senang tinggal di gedung mewah di perbukitan itu, Cui Beng Kui Ong menamakan tanah perbukitan hadiah Kaisar itu Bukit Sorga. Letaknya hanya belasan li dari kota Raja. Sebagai murid Cui Beng Kui Ong, Panglima Kim tentu saja lihai sekali. Dia hidup di kota Chin yang bersama seorang istri dan lima orang selirnya. Akan tetapi, enam orang istri itu hanya seorang saja yang mempunyai anak, itu pun hanya seorang anak laki-laki yang kini telah dewasa dan diberi nama Kim Magu. Kita sudah mengenal Kim Magu yang disebut Kim Kong Chu, yaitu pemuda berandalan yang selalu mengandalkan kekuasaan ayah dan kekayaannya, suka menggoda dan memaksa gadis baik-baik untuk dijadikan permainannya. Pemuda itu bersama temannya, Kui Con Putra Hakim Kui Hock, dihajar oleh Ceng Ceng dan karena perbuatan yang menggemparkan kota Chin yang itulah nama Ceng Ceng sebagai Pek Eng Sian Li dikenal dan dikagumi orang. Dari para penyelidik yang disebar di mana-mana, Kim Bayan mendengar betapa para pendekar pribumi Han banyak yang diam-diam menentang pemerintah kerajaan Goan, Mongol. Bahkan kabarnya sikap para pimpinan partai-partai persilatan besar seperti Siaulim Pai, Butong Pai, Hoa San Pai, dan masih banyak lagi tidak mematuhi dan memusuhi para pembesar. Mendengar berita ini, Kim Bayan menjadi penasaran. Dia teringat bahwa Tan Kuntek yang dikenal dengan sebutan guru silatan adalah seorang murid Bu Tong Pai. Maka dia merasa curiga dan dia sengaja datang berkunjung dan minta kepada Tan Kuntek untuk mengajarkan ilmu silat kepada para prajuritnya. Sesungguhnya permintaan ini hanya untuk menguji apakah Tan Kau Su bersedia membantu pemerintah atau tidak. Ternyata Tan Kuntek menolak dan kecurigaan Kim Ta Chiang Kun semakin besar. Dia lalu menangkap Tan Kuntek dan istrinya, menahan mereka di rumah tahanan. Dalam kamar tahanan, seorang perwira yang biasa bertugas memaksa tahanan untuk mengaku, menyiksa Tan Kuntek dan istrinya. Suami istri itu dibelenggu pada dinding kamar tahanan, diikat kaki tangannya dan mereka disuruh mengaku siapa saja kawan mereka yang melakukan pemerontakan. Juga dipaksa mengaku bahwa Bu Tong Pai bermaksud memerontak. Tentu saja Tan Kuntek dan istrinya menyangkal semua tuduhan itu. Mereka lalu disiksa, dicambuki. Sungguh kasihan nyonyatan yang tidak pernah belajar silat dan tubuhnya lemah. Baju berikut kulitnya tersayat-sayat lecutan cambuk sehingga berlumuran darah dan baru belasan cambukan saja ia sudah terkulai pingsan dalam keadaan berdiri dan kedua tangan tergantung borgol di dinding. Tan Kuntek juga dicambuki sampai penyiksa merasa lelah. Bajunya hancur dan kulit tubuhnya juga pecah-pecah, akan tetapi pendekar Bu Tong Pai ini sama sekali tidak pernah mengeluh, mematikan semua perasaan sehingga biarpun kulitnya tersayat-sayat, dia tidak merasa apa-apa. Hanya tubuhnya terasa lemas karena terlalu banyak darah mengalir keluar dari luka-luka gigitan cambuk. Malam itu cuaca gelap sekali. Hawa udara amat dingin karena sore tadi hujan turun dengan derasnya. Dalam cuaca gelap dan udara dingin itu, ketika sebagian besar penduduk kota Senghailian sudah memasuki kamar masing-masing yang lebih hangat dan di jalan raya sudah amat sepi, tampak seorang pemuda melangkah keluar dari pintu gerbang sebelah barat. Ketika dia sudah tiba di luar pintu gerbang dan tak seorang pun memperhatikannya karena para penjaga pintu gerbang itu juga lebih senang berada dalam gardu, pemuda itu segera berlari cepat. Bukan main cepatnya pemuda itu berlari menuju ke barat. Pemuda itu bukan lain adalah Tan Li Hang yang menyamar. Ketika dia melakukan perjalanan meninggalkan pulau ular untuk mencari orang tuanya, Li Hang juga menyamar sebagai seorang pemuda yang amat tampan. Akan tetapi ketika ia memasuki kota tempat tinggal orang tuanya, ia mengenakan pakaian wanita karena ia tidak ingin membuat tayah ibunya bingung. Akan tetapi kini, setelah ia mendengar bahwa orang tuanya ditangkap pasukan mungkin sekali dibawa ke benteng atau markas pasukan, ia mengenakan pakaian pria lagi. Pedang bantokiam tergantung di punggungnya dan ketika ia berlari cepat, tubuhnya berkelebat dan tak dapat terlihat di dalam cuaca gelap itu. Li Hang terpaksa berusaha menyelamatkan orang tuanya di waktu malam setelah tadi ia menyelidiki keadaan markas itu dari luar. Ia melihat betapa benteng itu terjaga ketat dan tidak mungkin dapat memasuki benteng itu di siang hari. Kalau ia ketahuan, akan sulitlah untuk dapat menyelamatkan orang tuanya karena bagaimana mungkin ia menghadapi prajurit yang tentu amat banyak terdapat dalam markas itu. Ia sudah mempelajari sekeliling pagar tembok markas itu dan mengambil keputusan untuk melompati pagar tembok di bagian belakang yang tidak begitu ketat penjagaannya, hanya terkadang ada prajurit yang meronda. Ia yakin akan mampu melewati tembok dan masuk ke markas itu di waktu malam, apalagi ketika cuaca segelap ini dan udara sedingin ini. Para penjaga tentu agak lengah. Pula, markas itu tempat ribuan orang prajurit, siapa yang akan berani mencuri masuk? Perhitungan lihang betul. Ketika ia melompat dengan gerakan yang ringan dan gesit ke atas tembok, ia tidak melihat ada prajurit dekat tempat itu. Maka ia lalu melayang turun ke sebelah dalam yang ternyata merupakan sebuah kebun. Untuk meneliti keadaan sekitarnya, lihang menyusup kebalik rumpun bambu dan mengintai dari situ. Bangunan-bangunan terdapat banyak dan di setiap sudut luar bangunan ada lampu gantung yang cukup terang. Ia menjadi bingung. Sama sekali ia tidak dapat menduga di mana orang tuanya ditawan. Ketika ia melihat dua orang prajurit yang membawa tombak berjalan tak jauh dari tempat ia bersembunyi, agaknya sedang merondah sambil bercakap-cakap, lihang cepat menyelinap di antara pohon-pohon dan mendekati mereka. Ketika dua orang prajurit itu lewat dekat, lihang menerjang mereka. Dengan kecepatan luar biasa ia menggerakkan jari tangan dua kali dan dua orang itu pun roboh terkulai tanpa dapat mengeluarkan suara, lumpuh tertotok. Lihang mencengkeram rambut mereka dan menyeret tubuh mereka ke belakang semak-semak yang gelap, yang hanya mendapat sinar sedikit dari lampu gantung yang berada di batang pohon sehingga keadaan di situ remang-remang. Lihang mencabut pedangnya, ditempelkan ke leher seorang dari mereka, lalu ia menggerakkan tangan kiri membebaskan totokan. Jangan bergerak atau bersuara desisnya. Orang itu menjadi pucat ketakutan dan dia hanya dapat menggileng kepala tanda bahwa dia tidak akan melawan atau berteriak. Jawab yang benar pertanyaanku, kalau engkau bohong, lihat ini pedangnya menyambar dan orang kedua tewas seketika. Tentu saja para jurid pertama menjadi semakin gemetar ketakutan. Ampun, tai hiap, pendekar besar ratapnya. Dia mengira bahwa Lihang seorang pendekar pria. Hayo katakan di mana tan kuntek dan istrinya dikeram. Orang itu menjawab. Di rumah tahanan. Mana itu? Yang mana rumah tahanan? Para jurid itu menuding ke arah bangunan besar yang berada di tengah benteng. Yang ada menaranya itu. Awas, kalau engkau berbohong, aku akan kembali ke sini dan membunuhmu. Saya, saya tidak berbohong. Lihang menotoknya kembali dan menyimpan pedangnya. Ketika ia hendak bergerak menuju bangunan yang ditunjuk tadi, ia terkejut mendengar suara di belakangnya. Bodoh, dia harus dibunuh agar tidak membahayakan itu adalah suara gurunya. Subo Lihang berseru lirih. SSSTT bayangan berkelebat dari belakang, tahu-tahu bantok Niocu sudah berada dekat muridnya. Tangannya bergerak ke arah kepala para jurid yang tertotok dan taulah Lihang bahwa para jurid itu pasti tewas terkena sentuhan tangan gurunya. Subo, bagaimana kalau dia berbohong? Tidak, sudah sejak tadi aku berada di sini menyelidiki dan memang orang tuamu ditahan dalam bangunan itu. Amat kuat penjagaannya, maka sejak tadi aku belum turun tangan. Bagus sekali engkau muncul sehingga aku mendapatkan bantuan. Bagaimana Subo berada di sini? Lihat wajahku, apa engkau tidak melihat ada perubahan bantok Niocu sengaja membiarkan pipi kirinya terkena sinar lampu dari jauh sehingga cukup jelas untuk dilihat. Ah, Subo tidak cacat lagi. SSTTT, nanti saja kita bicara. Sekarang perhatikan baik-baik. Orang tuamu berada dalam sebuah kamar tahanan di gedung yang ada menaranya itu. Kalau kita menyelingap ke sana, pasti ketahuan dari menara yang selalu ada prajurit penjaganya. Sekarang, kita pakai pakaian seragam dua prajurit ini. Li Hang mengerti maksud gurunya. Ia lalu melucuti pakaian prajurit yang dibunuhnya. Untung tadi ia menggunakan bantok Yam sehingga biarpun pedang itu hanya menggores leher, orang itu tewas tanpa mengeluarkan banyak darah. Setelah melucuti, ia mengenakan pakaian seragam itu menutupi pakaiannya sendiri. Bantok Niu Chu juga sudah selesai mengenakan pakaian prajurit kedua di luar pakaiannya sendiri. Setelah menata rambut dan berdandan sebagai dua orang prajurit, bantok Niu Chu berbisik. Kita lewati para penjaga dan kalau ada yang bertanya, engkau diam saja biar aku yang bicara. Setelah tiba dekat bangunan yang ada menaranya, aku akan menyelingap ke belakangnya dan membuat kebakaran. Lalu ku usahakan untuk melumpuhkan dua orang yang berjaga di menara. Nah, begitu ada kebakaran engkau menyelingap ke rumah tahanan itu. Tentu semua prajurit berlari ke arah kebakaran dan engkau mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan orang tuamu. Mengerti? Mengerti, Subo. Akan tetapi bagaimana kalau kami keluar lalu ketahuan? Untuk melindungi dua orang kukira agak sukar. Bodoh. Ayahmu Tan Kuntek bukan orang lemah. Dia pendekar murid Bu Tong Pai. Asal engkau sudah dapat membebaskan dia tentu dia akan mampu menyelamatkan istrinya. Pada saat itu mungkin aku sudah selesai dan dapat membantu kalian. Baik, aku mengerti, Subo. Mereka lalu melangkah dengan tegap, membawa dua batang tombak milik prajurit yang mereka robohkan tadi. Mereka berjalan melewati beberapa orang penjaga dan para penjaga itu sama sekali tidak menaruh curiga karena memang Li Hang dan Bantok Niu Chu selalu mengambil jalan yang gelap. Ketika sudah tiba dekat bangunan yang ada menaranya, di tengah kelompok bangunan dalam benteng itu, tiba-tiba saja ada dua orang prajurit dari depan dan seorang di antara mereka bertanya. Kalian ini berjaga di mana? Terdengar Bantok Niu Chu menjawab, suara dibuat seperti suara pria, di kebun Bia Kang. Hem, bagaimana keadaannya? Aman? Aman, tidak ada apa-apa. Jawab Bantok Niu Chu dan ia lalu mempercepat langkahnya, diimbangi oleh Li Hang. Hei, nanti dulu tiba-tiba dua orang prajurit itu berteriak dari belakang mereka. Bunuh mereka, bisik Bantok Niu Chu kepada muridnya. Mereka berdua membalikan tubuh dan ketika dua orang prajurit itu menghampiri dekat, guru dan murid itu menggerakkan tombak dan dua orang prajurit itu pun roboh dan tewas. Mereka cepat menarik kaki dua orang itu dan menyeretnya ke tempat tersembunyi yang gelap. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan gerakan cepat berkelebatan. Seperti yang telah direncanakan, Bantok Niu Chu lalu menuju ke arah belakang rumah tahanan yang ada menaranya. Li Hang menyelingap mendekati rumah tahanan dan bersembunyi sambil menanti tanda dari gurunya, yaitu kebakaran. Tak lama kemudian ia melihat api bernyala besar di belakang rumah tahanan, sekitar tiga rumah di belakangnya. Kebakaran Kebakaran terdengar teriakan dan dari tempat sembunyinya ia melihat banyak prajurit berlari-larian ke tempat kebakaran itu. Ketika melihat belasan orang prajurit berserabutan keluar dari rumah tahanan itu, Li Hang lalu bergerak cepat. Dengan sambitan batu kecil ia membuat lampu gantung di pintu belakang dari mana para prajurit tadi keluar, pecah dan padam. Tubuhnya berkelebat dan tanpa dapat terlihat karena lampu yang padam membuat pintu itu gelap, ia telah memasuki rumah itu. Ketika ia melewati sebuah lorong dalam rumah tahanan, ia melihat bahwa di bagian tengah rumah tahanan itu terbuka dan kamar-kamar tahanan berderet-deret. Ia menyelinap dan ketika memandang ke atas, ia melihat betapa semua kamar tahanan itu dapat terlihat dari atas menara. Tentu di sana ada prajurit-prajurit yang berjaga mengawasi kamar-kamar tahanan itu. Sebuah lampu di menara yang bernyala memperlihatkan bayangan dua orang prajurit. Li Hang tidak berani keluar dari tempat sembunyinya karena kalau ia sampai kelihatan oleh para penjaga di atas menara, tentu banyak sekali prajurit akan menyerbu dan akan sukarlah baginya untuk dapat membebaskan kedua orang tuanya, bahkan ia sendiri dapat terancam bahaya. Ia menanti sebentar dan tiba-tiba ia melihat lampu di menara itu padam. Itu tandanya bahwa setelah melakukan pembakaran, gurunya sudah berada di menara dan sudah merobohkan para penjaga menara, maka dengan hati berdebar tegang Li Hang lalu memeriksa setiap kamar tahanan dan pada kamar-kamar tahanan yang terdapat tahanan di dalamnya ia berseru lirih. Di mana Tan Kuntek dan istrinya? Hanya ada lima kamar yang terisi dan pada kamar yang kelima, ia melihat dua orang di dalamnya. Seorang laki-laki dan seorang wanita. Dari sinar lampu yang menyorot dari luar melalui trali ke dalam kamar, Li Hang dapat melihat seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun yang tampan dan gagah, Akan tetapi bajunya robek-robek dan ada gorsan-gorsan berdarah pada kulit dada dan punggungnya. Wanita itu berusia 40 tahun lebih, masih tampak cantik akan tetapi keadaannya lebih menyedihkan. Seperti laki-laki itu, bajunya juga robek-robek dan tubuhnya berlepotan darah bekas cambukan dan ia duduk bersandar pada rangkulan laki-laki itu. Keadaannya tampak parah. Melihat ini, dengan suara gemetar Li Hang bertanya. Apakah kalian berdua Tan Kuntek dan istrinya? Mereka itu memang Tan Kuntek dan istrinya. Melihat seorang pemuda di luar kamar tahanan berterali besi dan menanyakan namanya, dia menjawab. Benar, siapakah engkau? Mendengar ini, hati Li Hang bersorak. Ia cepat mencabut pedangnya dan sekali mengelebatkan pedang pusaka bantok kiam, ia telah membabat putus trali besi dengan beberapa kali bacokan, terbukalah lubang besar dan ia masuk ke dalam kamar itu. Cepat, mari keluar dari sini kata Li Hang dan ia segera mengangkat bangun nyonyetan yang keadaannya lemah, setelah menggunakan pedangnya memutuskan semua rantai yang membelenggu kaki tangan suami istri itu. Ah, ia terluka dan lemah sekali Li Hang berseru penuh haru ketika ia memondong tubuh wanita itu. Ibunya, mari kita keluar cepat, biar aku memondongnya. Tapi, siapakah engkau Tan Kuntek juga bangkit dan memandang pemuda itu dengan heran dan khawatir karena dia tahu bahwa mereka berada dalam benteng yang penuh tentara. Nanti saja kita bicara, cepat keluar kata Li Hang sambil memondong nyonyetan dan melompat keluar kamar tahanan. 38. Penyelesaian cinta kasih masa lalu Tan Kuntek kagum melihat kegesitan pemuda itu. Sore tadi dia dan istrinya mengalami siksa cambukan. Biarpun dia sendiri hanya merasa panas dan pedih karena kulit tubuhnya lecet-lecet berdarah, namun istrinya yang lebih parah. Kini, melihat ada pemuda hendak menolongnya, bangkit semangatnya dan dia pun melompat keluar. Dia masih agak sangsi karena tentu saja dia curiga melihat pemuda yang berpakaian prajurit ini. Apakah ini merupakan siasat dari Panglima Kim? Dia harus waspada dan melihat ada tombak bersandar di luar pintu kamar, dia lalu menyambarnya. Biarkan aku yang memondong istriku katanya kepada pemuda berpakaian prajurit itu. Engkau yang membuka jalan dan aku mengikuti di belakangmu. Li Hang memandang kagum dan juga bangga. Benar kata gurunya, ayahnya bukan orang lemah. Dan memang lebih baik kalau ayahnya yang menggendong ibunya sehingga ia dapat melindungi mereka. Tanpa bicara ia menyerahkan wanita itu yang kini digendong di belakang punggung oleh Tan Kuntek. Nyonya Tan yang lemah itu merangkul leher suaminya dan Tan Kuntek menggunakan tali yang dia temukan di situ untuk mengikat tubuh istrinya kepadanya sehingga kalau dipakai bergerak memeladiri apabila diserang, tubuh istrinya tidak akan terlepas dan terjatuh dari gendongannya. Mari cepat Li Hang berkata dan ia lalu berkelebat keluar. Ternyata para prajurit masih ramai berusaha memadamkan kebakaran. Li Hang, kesini terdengar teriakan bantok niucu yang muncul tiba-tiba. Li Hang girang melihat gurunya dan cepat ia pun mengikuti sambil memberi isyarat kepada Tan Kuntek untuk mengikutinya. Tan Kuntek semakin heran melihat ada prajurit kedua muncul dan agaknya hendak membantunya menunjukkan jalan keluar. Mulai berkurang kecurigaannya. Dia melihat dalam benteng itu gempar karena ada kebakaran. Tak mungkin semua ini merupakan siasat pancingan. Agaknya dua orang ini memang benar ingin menolongnya dan istrinya. Dan melihat pakaian prajurit yang mereka kenakan agak kedodoran dan tidak pas, dia dapat menduga bahwa mereka itu jelas bukan prajurit, melainkan orang luar yang kini menyamar sebagai prajurit. Mereka tiba di dekat pagar tembok di kebun tanpa mendapat halangan karena para prajurit masih sibuk berusaha memadamkan kebakaran. Dapatkah engkau melompat ke atas pagar tembok sambil menggendong tanya Li Hang? Akan tetapi bantuk Niu Chu cepat memegang lengan kanan Tan Kuntek dan berkata, Li Hang, cepat pegang lengan kirinya, kita bantu dia melompat. Li Hang segera tanggap. Ia menangkap lengan kiri Tan Kuntek dan mereka bertiga melayang ke atas pagar tembok. Sebetulnya kalau dia melompat sendiri, Tan Kuntek tentu dapat mencapai atas pagar tembok itu. Akan tetapi dia agak lemah karena mengeluarkan banyak darah, juga dia menggendong istrinya, maka kalau dia tidak dibantu dua orang yang menyamar sebagai prajurit itu, pasti dia akan gagal melompat sampai ke atas pagar tembok. Akan tetapi begitu mereka tiba di atas pagar tembok, terdengar teriakan-teriakan dari bawah. Tawanan lepas. Dua orang prajurit itu palsu. Tangkap mereka berempat. Banyak sekali prajurit melakukan pengejaran. Melihat ini, Li Hang berkata kepada Tan Kuntek. Cepat bawa ia melompat keluar dan lari. Bantok Niu Chu menyambung. Lari ke arah sana, masuk hutan dan di sana ada kuil tua kosong. Tunggu kami di sana. Tan Kuntek semakin heran. Cuaca gelap, dia tidak dapat melihat wajah dua orang ini dengan jelas. Akan tetapi, suara mereka ketika bicara jelas menunjukkan bahwa mereka adalah wanita. Melihat Tan Kuntek seperti termenung dan tidak segera melompat turun Li Hang berkata, Cepat, pergi, biar kami yang menahan mereka. Kini tampak bayangan beberapa orang berkelebat naik ke atas tembok. Mereka adalah perwira-perwira yang memiliki kepandayan silat. Sementara itu, ratusan orang prajurit membuka pintu benteng dan keluar hendak menghadang di luar tembok. Melihat ini Tan Kuntek cepat melompat turun dan menghilang dalam kegelapan malam, berlari menggendong istrinya ke arah yang ditunjuk penolongnya kedua tadi. Setelah berlari beberapa lamanya, dia menemukan kuil tua di tengah hutan dan dia membawa istrinya masuk. Di ruangan tengah kuil tua yang rusak itu terdapat ruangan yang tertutup dan cukup bersih, bahkan lantainya ditutupi rumput-rumput kering. Tan Kuntek merebahkan istrinya di situ dan membiarkan istrinya tidur. Dia menanti dengan hati tegang. Sementara itu, Li Hang dan Bantok Niu Chu mengamuk. Mereka menyambut para perwira yang melompat naik ke atas tembok dengan serangan pedang mereka. Setelah merobohkan tujuh perwira, keduanya melompat turun keluar tembok. Akan tetapi mereka segera dikepung puluhan orang prajurit yang telah tiba di situ lebih dulu. Kita lari ke jurusan lain kata Bantok Niu Chu kepada muridnya. Li Hang mengerti. Gurunya hendak memancing agar para prajurit melakukan pengejaran ke arah lain sehingga suami istri itu selamat. Mereka lalu mengamuk, merobohkan belasan orang prajurit lalu melarikan diri ke arah timur, arah kota Senghailian, berlawanan dengan larinya Tan Kuntek dan istrinya yang menuju barat. Para prajurit terus mengejarnya, kini jumlah mereka tidak kurang dari seratus orang. Dengan cerdik Bantok Niu Chu berlari menjaga jarak sehingga para pengejar makin bersemangat dan terus mengejar sampai masuk kota Senghailian. Karena saat itu baru lewat tengah malam maka kota itu masih sepi. Belum ada orang keluar rumah sehingga kejar-mengejar itu terjadi tanpa hambatan. Tentu saja keributan di jalan raya itu membangunkan banyak penduduk akan tetapi begitu melihat banyak prajurit bersenjata, mereka menutupkan kembali daun pintu dan tidak berani keluar. Bantok Niu Chu dan Li Hong terkadang menunggu dan merobohkan beberapa orang pengejar terdepan, lalu lari lagi sehingga mereka keluar dari pintu kota sebelah timur. Mereka terus berlari dan terus dikejar sampai belasan Li jauhnya. Ketika mereka memasuki sebuah hutan, Bantok Niu Chu berkata kepada muridnya. Kita menghilang di sini dan cepat kembali ke barat untuk menyusul Tan Kun Tek dan istrinya. Mereka berdua melompat ke atas pohon dan berlompatan dari pohon ke pohon untuk menghilangkan jejak. Kemudian mereka melompat turun setelah jauh dari para pengejar mereka dan melanjutkan dengan berlari cepat menuju ke barat. Biarpun hawa amat dinginnya, Tan Kun Tek tidak berani membuat api unggun, khawatir kalau ketahuan para prajurit yang melakukan pengejaran. Dia membuka jubahnya sendiri yang sudah koyak-koyak dan menyelimuti istrinya yang masih tidur. Lalu dia duduk tepekur, masih heran memikirkan dua orang penolongnya. Jelas mereka berdua itu adalah wanita, akan tetapi siapa mereka dan mengapa begitu berani membebaskan dia dan istrinya, padahal mereka sendiri terancam bahaya maut di benteng itu. Cuaca mulai berubah. Biarpun mataharinya sendiri belum tampak namun sinarnya sudah mendahuluinya dan mendatangkan penerangan yang kemerahan, perlahan dan lembut mengusir rembun dan menguak selimut hitam seng malam. Cuaca yang kemerahan itu remang-remang bertirai kabut yang membubung ke atas. Nyonya Teng mengerang lirih dan bergerak. Tan Kun Tek cepat mendekati. Bagaimana keadaanmu? Wanita itu membuka matu dan bangkit duduk, dibantu suaminya. Ia memandang ke sekeliling dan tampak terheran-heran seolah baru bangun dari tidur. Di mana kita ini? Kita sudah keluar dari tempat tahanan, ditolong oleh dua orang wanita sakti, kata suaminya. Engkau rebahlah saja dulu agar kesehatanmu pulih. Kita harus menanti datangnya dua orang penolong itu di sini, dia membantu istrinya agar rebah kembali di atas tumpukan rumput kering. Tiba-tiba Tan Kun Tek bangkit berdiri dan menyambar tombak yang dibawanya ketika melarikan diri keluar dari markas pasukan tadi. Dia menyelinap di balik dinding, siap menyerang karena mungkin saja yang dia dengar gerakan di luar itu adalah mereka yang melakukan pengejaran. Matahari mulai muncul dan sinarnya, biarpun masih lemah, namun cukup memberi penerangan di tempat itu. Ketika Tan Kun Tek yang mengintai melihat bahwa yang muncul itu adalah dua orang wanita, dia mengendurkan syarafnya yang tadinya menegang dan siap. Dia lalu keluar dari balik tembok dan memandang dua orang wanita yang berdiri di depannya. Gadis yang muda belia itu tidak dikenalnya, akan tetapi wanita kedua, yang setengah tua, membuat dia terbelalak dan ragu-ragu. Lily, engkau Lily tanyanya gagap. Bantok Niu Chu tersenyum, manis sekali. Senang hatinya bahwa bekas kekasihnya itu masih belum melupakannya. Teko, Kanda Tek, engkau masih belum lupa padaku? Aku datang, dan engkau lihat siapa gadis ini? Tan Kun Tek memandang Li Hang dengan matel, terbelalak. Kalian yang menolong aku dan isteriku? Siapa gadis ini? Lily, katakan siapa gadis ini? Hatinya sudah menduga, akan tetapi dia masih belum yakin. Dia dulu sudah tahu bahwa penculik puterinya tentu Gak Li atau Lily dan melihat usia gadis yang berdiri di depannya itu, membuat dia menduga dengan hati ragu bahwa gadis itu adalah puterinya yang dulu diculik ke Lily. Li Hang, inilah Tan Kun Tek, ayah kandungmu, kata Bantok Niu Chu kepada muridnya. Sejak tadi memang Li Hang sudah menatap wajah laki-laki itu dengan mece basah. Kini ia tidak ragu lagi dan ia segera maju dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki Tan Kun Tek. Ayah, aku adalah Tan Li Hang, puterimu. Tan Kun Tek terbelalak, cepat memegang kedua pundak gadis itu, menariknya sehingga bangkit berdiri, dan dia mengamati wajah gadis itu. Kemudian, ia merangkul dan mendekat kepala gadis itu seolah menemukan kembali pusaka yang hilang. Li Hang, engkau Li Hang anakku. Ketika diculik dahulu, Li Hang yang berusia dua tahun sudah dapat menyebutkan namanya, maka Bantok Niu Chu memakai terus nama itu. Anakku, mari temui ibumu Tan Kun Tek menarik tangan Li Hang yang merasa terharu sehingga air mat mengalir turun membasahi kedua pipinya. Istriku, bangunlah dan lihat siapa ini serutan kun Tek girang sambil membantu istrinya bangkit duduk. Nyonya Tan dengan bingung memandang gadis yang kini sudah berlutut di dekatnya. Ibu Li Hang berbisik dengan suara tergetar. Apa? Siapa? Apa artinya ini? Tanya ibu yang tubuhnya masih amat lemah itu. Ia Tan Li Hang, anak kita yang hilang. Ia telah kembali serutan kun Tek. Ibu, aku Li Hang, ibu. Nyonya Tan menjerit lirih sambil terisak dan dua orang wanita itu saling berpelukan sambil menangis. Setelah puas menangis, Nyonya Tan memegang pundak Li Hang dengan kedua tangannya dan menatap wajah gadis itu melalui genangan air matanya. Wajah cantik yang serupa dengan wajahnya sendiri ketika muda. Li Hang, anakku ia mendekap lagi dan menangis saking bahagia hatinya. Sementara itu, Tan Kun Tek berdiri berhadapan dengan bantok Nio Chu dan sampai lama mereka saling tetap dengan berbagai macam perasaan. Akhirnya Tan Kun Tek yang mulai berbicara lirih. Li Li, jadi benar seperti sangkaanku, engkau yang dulu menculik anak kami ketika ia berusia dua tahun? Dan sekarang engkau membawa ia ke sini, bahkan menolong kami suami istri lolos dari penjara. Sebetulnya, apa artinya semua itu? Panjang ceritanya, Teko. Sekarang yang terpenting, mengobati luka-luka yang engkau dan istrimu derita, dan harus cepat melarikan diri dari sini karena pasukan pemerintah pasti akan terus mencari dan memburumu. Ia berhenti sejenak lalu menyambung, tidak ada tempat yang cukup aman bagi kalian berdua kecuali di pulauku. Li Hang, mari cepat kita bawa ayah ibumu ke Coatze. Mereka lalu melakukan perjalanan cepat meninggalkan tempat itu. Nyonya Tan digendong Tan Kun Tek dan Li Hang secara bergantian. Berita tentang lolosnya Tan Kun Tek dan istrinya yang dibebaskan oleh dua orang yang menyamar sebagai prajurit itu terdengar oleh Panglima Besar Kim Bayan. Tentu saja dia marah bukan main. Dia memaki para perwira habis-habisan, lalu dia mengerahkan pasukan untuk melakukan pengejaran dan pencarian. Akan tetapi karena tidak ada yang tahu siapa dua orang yang menyamar sebagai prajurit itu, pencarian dilakukan secara ngawur sehingga empat orang yang melarikan diri itu dapat tiba di tepi teluk prohai tanpa halangan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan sebuah perahu yang memang telah disediakan anak buah pulau ulari yang setiap hari berada di pantai untuk menjemput majikannya. Selama dalam perjalanan itu, Gak Li atau Bantok Niocu dengan terus terang menceritakan sebab yang membuat ia melakukan penculikan atas diri Li Hang. Setelah Tan Kun Tek memutus cinta dan menikah dengan gadis lain, ia mendendam akan tetapi ketika malam itu ia datang, ia dihalangi Goat Li yang sanjin ketua Hoa San Es sehingga mereka bertanding dan ia menderita luka pada pipinya. Karena cacat mukanya membuat ia semakin merasa sakit hati maka ia lalu menculik Li Hang dan membawa anak itu ke pulau ular. Agar engkau merasakan bagaimana sakitnya ditinggal orang yang kak sayang, tekel, katanya. Dan selanjutnya ia menceritakan sampai perbuatannya membebaskan Tan Kun Tek dan istrinya dari tempat tahanan di markas pasukan Mongol itu. Tan Kun Tek merasa terharu mendengar betapa bekas kekasihnya itu menderita karena ia memutus cinta. Juga nyonya Tan yang mendengar cerita itu merasa terharu. Harap maafkan suamiku yang telah menyebabkan engkau menderita, Enci Gakuli. Dan maafkan aku yang tanpa kusadari telah memisahkan engkau dari laki-laki yang kacinta, kata nyonya Tan yang telah mendapat obat dari Bantok Niocu sehingga tubuhnya tidak begitu lemah lagi. Akulah yang bersalah dan tidak tahu diri. Aku yang sepatutnya minta maaf, kata Bantok Niocu dengan suara sedih. Suami istri itu merasa senang mendengar bahwa putri mereka yang merupakan anak tunggal itu selain dapat ditemukan kembali, juga telah menjadi seorang gadis yang amat lihai. Mereka berdua merasa terheran-heran dan kagum ketika tiba di pulau ular yang keadaannya demikian aneh, banyak rahasia sehingga amat sukar bagi orang luar untuk dapat masuk, dan amat kagum ketika diajak masuk ke dalam rumah induk tempat tinggal gak liang indah seperti istana atau gedung bangsawan tinggi itu. Nah, kalian boleh tinggal di sini bersama anak kalian lihang, dan di sini pasti tidak akan ada yang dapat mengganggu kalian, kata Bantok Niocu kepada suami istri yang masih terheran-heran itu. Tapi, kami tidak ingin mengganggumu, Enci Gakoli. Kami tidak ingin menjadi beban, kata nyonya Tan. Tidak, ibu kata lihang serius. Subo tak pernah berbohong dan apa yang diucapkannya selalu jujur. Subo tidak akan pernah merasa terganggu atau dibebani. Ayah dan ibu dapat hidup di sini bersama aku dan Subo. Di sini ayah dan ibu akan aman dari jangkauan panglima keparat itu. Anak kalian benar, Teko. Kalian sama sekali tidak mengganggu dan aku menawarkan dengan hati tulus, kata Bantok Niocu. Akan tetapi, lili. Mengapa, mengapa engkau begini baik kepada kami setelah aku, aku pernah menyakiti hatimu? Bantok Niocu tersenyum lalu berkata dengan tegas. Aku telah bersalah kepada kalian, telah menculik lihang dari kalian. Biarlah kalian sekarang memberi kesempatan kepadaku untuk menembus kesalahanku itu. Tidak, Enci Gakoli. Kalau benar engkau bersalah, hal itu sebagai balas dendam dan kesalahan itu telah kau tebus berkali-kali. Pertama, suamiku yang menyakiti hatimu memutus cinta dan menikah dengan aku. Karena sakit hati engkau menculik lihang. Akan tetapi engkau memelihara dan mendidik anak kami dengan baik. Hal itu sudah merupakan tebusan dan kami berterima kasih kepadamu. Kemudian engkau malah membolahkan lihang kembali kepada kami. Itu kebaikanmu yang kedua. Setelah itu, engkau malah menyelamatkan kami dengan taruhan keselamatanmu sendiri. Ini merupakan budi kebaikanmu ketiga dan masih ada lagi. Kebaikanmu ditambah kebaikan budi keempat yaitu membolahkan kami mencari keamanan dan hidup di pulau mu. Kami benar-benar merasa malu sekali karena budimu yang bertumpuk-tumpuk. Kalau penculikanmu itu merupakan kesalahan, maka kesalahanmu sudah tertebus secara berlebihan. Sebaliknya kesalahan suamiku yang membuat engkau patah hati bahkan kemudian menanggung derita karena mukamu cacat, sama sekali suamiku tidak akan mampu membalasnya. Karena itu, enci Gakli, aku rela, biarlah sekarang suamiku menebus kesalahannya, hidup berdua di sini denganmu, menyambung lagi tali kasih yang dulu diputus suamiku, dan aku, biarlah aku hidup dengan puteriku, jauh dari sini, nyonyotan menangis lirih tanpa suara, hanya air matanya saja yang menetes-netes turun dari kedua matanya. Ibu lihang merangkul ibunya. Bantuk Niu Chu tersenyum dan ia memandang bekas kekasihnya yang duduk sambil menundukan mukanya. Diam-diam ia merasa bahwa sampai sekarang, cintanya terhadap laki-laki ini tidak pernah berkurang, walaupun kalau ia ingat akan penderitaannya selama 20 tahun ini, membuat hatinya sakit. 39. Mantan Panglima Kerajaan Sang Kini ia merasa ibah kepada Kuntek, juga kepada istri kekasihnya itu yang ternyata merupakan seorang wanita berwatak baik dan hatinya lembut. Ia tertarik sekali mendengar ucapan istri tan Kuntek itu kini ia bertanya kepada Kuntek. Teko, engkau sudah mendengar ucapan istrimu tadi. Bagaimana tanggapanmu, bagaimana pendapatmu? Laki-laki itu tampak lemas. Dia mengangkat mukanya, sejenak menatap wajah bekas kekasihnya, lalu menoleh dan memandang kepada istrinya yang masih dalam rangkulan lihang, kemudian memandang wajah lihang. Lihang, anakku, bantulah ayahmu. Bagaimana menurut pendapatmu mengenai ucapan ibumu tadi? Lihang mengerutkan alisnya. Ibu benar, ayah harus menebus kesalahan ayah yang membuat Subo menderita sampai demikian lamanya, bahkan sampai sekarang Subo tidak pernah mau menikah. Biarlah ayah menebus kesalahan ayah dengan membahagiakan Subo dan tinggal berdua di sini. Aku akan membawa ibu pergi dari sini. Dengan muka pucatan Kuntek kini memandang kepada bantuk Niochu dan berkata dengan suara gemetar. Lily, aku memang telah bersalah kepadamu, menjadi penyebab engkau hidup menderita selama ini. Untuk menebus kesalahan itu, aku mau dihukum dan melakukan apapun, akan tetapi, aku tidak tega dan tidak mungkin berpisah dari istriku dan anakku, tidak mungkin membuang mereka begitu saja. Lily, jangan engkau suruh aku berbuat demikian, lebih baik engkau bunuh aku untuk menebus kesalahanku kepadamu. Bantuk Niochu menghela nafas panjang. Kandatan Kuntek, apa engkau kira aku tega melakukan hal itu kepadamu, satu-satunya orang yang pernah dan masih kucinta? Tidak, aku tidak ingin memisahkan engkau dari anak istrimu, apalagi membunuhmu. Aku tadi hanya menyarankan agar engkau dan istrimu tinggal di sini bersama kami karena hanya di sinilah kalian akan dapat hidup aman, tidak terancam pasukan pemerintah. Kuntek kini berkata kepada istrinya. Engkau telah mendengar sendiri saran dari Gakli yang ingin menolong kita, kenapa engkau tadi mengucapkan yang bukan-bukan? Nyonyetan dengan kedua mata masih basah menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak mungkin aku hidup bahagia di sini sambil setiap hari melihat Enci Gakli hidup kesepian dan merana. Enci Gakli, aku hanya mau tetap tinggal di sini kalau engkau mau menjadi istri Tan Kuntek, menyambung kembali tali kasih antara kalian yang dulu terputus. Nah, kalau kalian mau menjadi suami istri, aku mau tetap tinggal di sini. Kalau tidak, aku harus keluar dari pulau ini bersama anakku. Kuntek merasa malu sekali dan mukanya berubah kemerahan lalu dia memandang kepada Gakli. Ah, ah, bagaimana Lily? Aku, aku tidak berani, dan maafkanlah istriku, Lily. Tan Kuntek, bersikaplah sebagai seorang laki-laki gagah. Engkau seorang pendekar, bukan? Nah, tentukan sikapmu dan jawab sejujurnya. Apakah engkau menyetujui keputusan istrimu itu dan apakah engkau mau memperistiri aku di samping istrimu? Jawab. Aduh, bagaimana aku harus menjawab? Aku merasa malu, Lily. Akan tetapi kalau memang demikian kehendak istriku, dan terutama sekali kalau engkau, sudi menjadi istriku kita semua dapat hidup di sini, aku, aku tentu saja menyetujui dan menurut. Hem, kalau kalian berdua suami istri sudah menyetujui, aku pun suka hidup sebagai istrimu, Teko. Akan tetapi karena aku lebih tua dari istrimu, maka aku mau menjadi keluargamu asalkan aku menjadi istri pertama. Ah, tentu saja, Enci Gakli istriku Kuntek kini menghampiri dan merangkul bantoknya Yocu. Tidak saja engkau lebih tua daripada aku, juga engkau lebih dulu menjadi kekasih Tan Kuntek sebelum aku menjadi istrinya. Ah, aku gembira dan berbahagia sekali. Li Hang juga merasa gembira bukan main. Tidak saja kini ayah dan ibu kandungnya tinggal bersama di Pulau Ular, juga sekarang burunya, yang tentu saja ia sayang bahkan melebih sayangnya kepada ibunya sendiri karena sejak kecil ia hidup bersamanya, kini juga menjadi ibunya, menjadi istri ayahnya. Bantok Niu Chu juga merasa berbahagia karena sekarang ia dapat mengobati penderitaannya, hidup sebagai istri pria yang dicintanya. Tan Kuntek juga merasa bahagia karena dapat menebus kesalahannya dengan persetujuan istrinya. Demikian pula nyonya Tan Kuntek, ia pun merasa berbahagia karena ia dapat membalas budi kebaikan Gakli. Bantok Niu Chu merayakan perjodohan itu dengan pesta keluarga dan dirayakan pula oleh semua anak buahnya di Pulau Ular. Sebulan setelah ikatan perjodohan antara ayah kandung dan gurunya itu, Li Hang berpamit dari ketiga orang tuanya untuk meninggalkan pulau, merantau. Ketika tiga orang tua itu bertanya, ia menjawab dengan tegas. Aku hendak mencari Panglima Kim Bayan yang hampir saja membunuh ayah dan ibu. Akan tetapi Panglima Besar Kim itu sebetulnya tidak mempunyai permusuhan pribadi denganku, Li Hang. Agaknya dia memusuhi semua partai persilatan dan karena aku murid Butong Pai, maka dia sengaja mencari gara-gara denganku. Mungkin dia akan bertindak lebih jauh, memusuhi dan membasmi semua perkumpulan besar seperti Butong Pai, Siaulim Pai, Kunlun Pai, Hoasan Pai dan lain-lain. Hal itu lebih mendorongku untuk menentangnya, ayah. Aku akan membantu partai persilatan besar yang dimusuhi Panglima Kim Bayan, dengan demikian aku akan mengangkat nama ayah sebagai murid Butong Pai dan Subo yang juga ibuku sebagai majikan pulau ular. Juga setelah mendengar bahwa ibu Gakli memberi obat penyembuh kepada ketua Hoasan Pai, aku harus minta maaf kepada Hoasan Pai bahwa aku pernah melukai ketuanya. Juga aku akan mencari murid keponakan mendiang Imbiang Yoksian seperti yang diceritakan ibu Gakli, gadis bijaksana yang bernama Liu Cheng Cheng itu, untuk minta maaf pula bahwa aku terpaksa membunuh Imbiang Yoksian dahulu. Li Hang, kami baru saja bertemu denganmu, waktu sebulan ini belum cukup untuk menebus kerinduan kami selama 17 tahun. Mengapa engkau mau meninggalkan kami? Dan biarpun aku tahu bahwa engkau telah memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi, namun engkau masih kurang pengalaman dan dunia di luar pulau ini amat kejam, banyak terdapat orang jahat. Tiba-tiba Bantok Niyo Chu berkata lembut kepada suaminya sambil memandang kepada madunya dengan senyum menghibur. Biarkan ia pergi. Justru karena ia belum berpengalaman, maka ia dapat meluaskan pengetahuan dan pengalaman. Ia akan mampu menjaga diri, hal ini aku yakin karena seluruh ilmu ku telah kuturunkan kepadanya. Li Hang, engkau boleh pergi, akan tetapi kami hanya memberi waktu paling lama satu setengah tahun, setelah lewat masa itu, engkau harus pulang, jangan membuat gelisah hati kami. Baik, akan ku perhatikan semua pesan Subo, eh, ibu gadis itu belum biasa mengganti sebutan guru dengan ibu sehingga ia sering keliru, membuat tiga orang tuanya tertawa. Setelah berkemas dan meninggalkan pulau, Gali menghibur madunya dan suaminya. Harap kalian jangan gelisah. Anak kita itu cukup mampu menjaga diri dan selain itu, apakah kalian tidak menduga apa yang kuinginkan maka aku menyetujui ia merantau? Suami istri itu memandang dan menggelengkan kepala mereka. Apakah kalian lupa berapa usia Li Hang sekarang? Kurang lebih 19 tahun, jawab ibu Li Hang. Benar, sudah dewasa dan sudah cukup usianya bagi seorang gadis untuk menikah. Kalau ia dibiarkan di pulau ini terus, bagaimana mungkin ia akan dapat menemukan jodoh? Aku sengaja menyetujui ia merantau dengan harapan ia akan bertemu dengan jodohnya. Suami istri itu mengangguk-angguk. Akan tetapi ibu kandung Li Hang berkata, Enci Li Li, apakah tidak lebih baik kalau engkau yang memilihkan jodoh untuk anak kita itu? Pilihanmu tentu lebih tepat karena engkau lebih mengenal watak anak kita. Justru karena mengenal baik watak Li Hang, aku tidak mau memilihkan jodoh untuknya. Anak kita itu berwatak keras dan bebas, Maka kalau dijodohkan dengan pemuda yang tidak dicintanya, ia pasti akan menolak keras. Selain itu, aku sendiri percaya bahwa orang tidak akan dapat hidup bahagia kalau harus menikah dengan orang yang tidak dicintanya. Setelah berkata demikian, Bantok Niocu melirik ke arah Tan Kuntek dan kedua pipinya berubah kemerahan. Tan Kuntek dan istrinya maklum bahwa ucapan Li Li itu timbul dari dasar hatinya karena hal itu ia sudah buktikan dengan tidak mau menikah dengan laki-laki lain setelah ditinggal Kuntek yang menikah dengan gadis lain. Liu Bok Eng adalah seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun dan tinggal di kota Nanking. Namanya amat terkenal di kota Nanking, bahkan sampai jauh di sekitar kota Nanking dan orang-orang biasa menyebutnya Liu Enghiong, pendekar Liu, tubuhnya tinggi besar dengan wajah kemerahan dan gagah seperti tokoh Kwan Kong di dalam cerita Semkok. Dia memang seorang yang tinggi ilmu silatnya. Sebagai seorang murid Siaw Lim Pai, nama Liu Bok Engh pernah terkenal puluhan tahun yang lalu. Apalagi dia pernah menjadi seorang panglima pada kerajaan Sang. Setelah kerajaan itu jatuh dan pemerintahan dipegang kerajaan Goan, Mongol. Liu Bok Engh mengundurkan diri dan tinggal di kota Nanking. Dia cukup kaya karena memang sejak dulu dia keturunan orang-orang kaya, dan karena dia murah hati, suka menolong dan menyumbang rakyat, maka dia dihormati seluruh penduduk Nanking. Bahkan para pembesar di Nanking juga segan mengganggunya, bahkan pemerintah menawarkan kedudukan kepadanya, namun selalu ditolak dengan halus oleh Liu Bok Engh. Di Nanking Liu Bok Engh tinggal dalam sebuah gedung kuno yang besar bersama istrinya yang berusia sekitar 45 tahun, seorang wanita yang lembut dan cantik. Mereka hanya mempunyai seorang anak, yaitu Liu Cheng Chengh yang kita kenal dengan julukan Bek Eng Xian Li. Gadis ini mewarisi ilmu silat Siaw Lim Pai dari ayahnya sendiri, kemudian memperdalam ilmu pengobatan dari paman gurunya, Mendi Yang Ngim Yang Yoxian. Suami istri itu mempunyai beberapa orang pembantu yang rata-rata sudah berusia setengah tua dan sudah puluhan tahun menjadi pembantu keluarga Liu. Pada suatu pagi, Liu Bok Engh duduk di ruangan depan bersama istrinya. Mereka minum air teh dan makan hidangan ringan seperti biasa setiap pagi mereka lakukan. Mengapa Cheng Chengh masih juga belum pulang? Katanya Liu setelah beberapa kali menghela nafas panjang dan memandang ke arah jalan umum di luar pekarangan rumahnya dengan melamun. Liu Bok Engh tersenyum. Mengapa khawatir, istiriku? Cheng Chengh cukup mampu untuk menjaga diri sendiri, selain itu ia pandai ilmu pengobatan yang didapat dari Suteim Yang Yoxian. Anak kita itu tentu sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendekar wanita, menolong orang-orang tertindas dan mengobati orang-orang sakit. Biarlah ia meluaskan pengalamannya, itu baik sekali baginya. Engkau benar, suamiku. Akan tetapi apakah engkau tidak ingat bahwa anak kita itu usianya sudah 19 tahun? Ia sudah pantas menikah dan aku sudah rindu menimang seorang cucu. Tentu saja hal itu pun sudah kupikirkan dan aku sudah mempunyai pandangan beberapa orang calon yang kuanggap cukup pantas menjadi suami Cheng Chengh. Kita tunggu sampai ia pulang dan biar ia memilih sendiri di antara beberapa orang yang kutunjuk sebagai calon jodohnya itu. Tiba-tiba suami istri itu dikejutkan oleh munculnya seorang yang berpakaian prajurit yang memasuki pekarangan mereka dengan langkah tegap. Liu Bokeng mengerutkan alisnya. Dia memang mengenal semua pejabat di kota Nanking, akan tetapi perkenalannya tidak akrab. Bahkan ada perasaan yang seolah mengganjal dalam hati karena beberapa kali dia menolak tawaran para pembesar untuk bekerja membantu pemerintah. Liu Bokeng dan istrinya tetap duduk sambil memandang prajurit yang menghampiri gedung mereka. Setelah prajurit itu tiba di berada depan yang menyambung ruangan depan di mana suami istri itu duduk, dia lalu memberi hormat secara militer. Ternyata prajurit ini pun tahu dengan siapa dia berhadapan, maka dia memberi hormat kepada Liu Enghiong yang amat dihormati seluruh penduduk Nanking itu. Tanpa berdiri dari kursinya, Liu Bokeng melambaikan tangan sebagai balasan penghormatan dan dia lalu bertanya dengan suara lantang. Prajurit, keperluan apa yang membawamu datang kes ini? Saya melaksanakan perintah Chiang Taijin, pembesar Chiang, untuk menyerahkan surat ini kepada Liu Enghiong. Prajurit itu menyerahkan sebuah sampul surat kepada Liu Bokeng. Liu Bokeng bangkit dan menghampiri prajurit itu dan menerima surat yang disodorkan kepadanya. Terima kasih. Apakah engkau harus menunggu jawaban atau balasan dariku? Tidak. Setelah surat ini diterima, saya diharuskan segera kembali ke kantor. Baiklah, kalau begitu, surat ini sudah kuterima dan engkau boleh pulang. Setelah prajurit itu pergi, barulah Liu Bokeng membuka surat itu dan membacanya. Nyonya Liu diam-diam memandang suaminya penuh perhatian karena ia juga merasa heran sekali bagaimana suaminya yang tidak akrab dengan para pembesar itu mendapat surat dari pembesar Chiang yang ia ketahui menjadi jaksa kota Nanking dan pembesar itu terkenal sebagai tukang memeras penduduk, terutama yang berharta. Ketika wanita itu melihat wajah suaminya tiba-tiba menjadi kemerahan dan alisnya berkerut seperti orang marah, ia bertanya. Ada urusan apakah jaksa itu sampai mengirim surat kepadamu? Setelah membaca habis Liu Bokeng menyerahkan surat itu kepada istrinya tanpa berkata sesuatu. Nyonya Liu Bokeng membaca surat itu dan wajahnya yang berkulit halus dan cantik itu pun berubah merah karena marah. Ia menaruh kertas itu di atas meja. Dalam surat itu, jaksa Chiang memerintahkan kepada Liu Bokeng dan istrinya untuk menghadap ke kantor kejaksaan karena ada panglima besar Kim bersama gurunya datang dan ingin bicara dengan Liu Bokeng untuk urusan yang amat penting. Yang membuat suami istri itu marah adalah penutup surat itu yang mengatakan bahwa kalau Liu Bokeng tidak datang, mereka akan dianggap pemberontak dan akan ditangkap. Nyonya Liu Bokeng adalah seorang wanita yang biarpun wataknya lembut, namun ia bukan orang lemah. Ia telah mempelajari ilmu silat dari suaminya sehingga ia pun dapat dianggap seorang wanita gagah dan lihai. Hem, sombong benar jaksa Chiang nyonya Liu Bokeng berkata. Berani dia memerintahkan kita datang menghadap dengan ancaman segala. Kita tidak pernah ada urusan dengan dia, apa maksudnya dia mengundang seperti memanggil orang yang melakukan kejahatan saja? Liu Bokeng menghela nafas panjang. Sejak dulu aku sudah merasa tidak senang dengan orang Chi Chiang ini. Banyak sudah kita mendengar dia bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Sekarang dia memanggil kita. Amat mencurigakan karena ada beberapa hal yang aneh. Pertama, kalau dia mempunyai urusan denganku, mengapa dia memanggil engkau juga? Selain itu, dia mengatakan bahwa Panglima Besar Kim bersama gurunya ingin bicara dengan kita. Aku menjadi curiga sekali. Apa yang kau curigai? Kita datang saja kalau dia memikin nulah. Kita hajar di akkatanyolnya Liu Bokeng dengan gagah, walaupun ucapan itu dikeluarkan dengan suara yang lembut. Ucapan terakhir yang menganggap kita pemberontak dan hendak ditangkap kalau tidak menaati perintah, menunjukkan bahwa mereka pasti mempunyai niat yang amat jahat dan hal yang akan mereka bicarakan tentu amat penting bagi mereka. Mereka pasti menghendaki sesuatu dari kita, sesuatu yang bagi mereka amat berharga. Nyonya Liu memandang suaminya dengan matah, terbelalak. Maksudmu, peta itu? Suaminya mengangguk. Pasti itu, kalau tidak apa lagi yang menarik perhatian Panglima Kim Bayan? Aku sudah mendengar akan sepak terjang Kim Bayan itu, seorang Panglima yang amat tangguh, liek ilmu silatnya dan besar kekuasaannya. Dia pasti sudah mendengar akan peta itu dan sekarang hendak merampasnya dari tanganku. Apalagi kalau diingat akan desas-desus betapa pemerintah Mongol mulai bersikap tidak bersahabat dengan partai-partai persilatan, terutama Siaw Lim Pai. Aku sebagai seorang tokoh Siaw Lim Pai tentu saja sudah masuk daftar mereka sebagai seorang yang perlu mereka curigai dan awasi. Aih, kalau begitu, bagaimana baiknya? Kalau mereka tidak bisa mendapatkan peta itu, mungkin sekali anak kita nanti terbawa-bawa. Suamiku, kita tidak membutuhkan harta karun itu. Bagaimana kalau kita serahkan saja peta itu? Liu Bokeng mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Harta itu hak milik kerajaan sang. Baru boleh diserahkan kepada mereka yang kelak mendapat kesempatan untuk menggulingkan pemerintah Mongol. Apa engkau takut? Sepasang mata wanita itu bersinar. Takut. Aku tidak takut sama sekali, akan tetapi aku khawatir kalau ceng-ceng terbawa-bawa. Jangan khawatir. Akan kuatur sebaiknya. Sekarang, aku harus tinggalkan peta dan surat kepada ceng-ceng. Titipkan saja kepada seorang pembantu rumah tangga kita. Tidak. Kalau benar mereka menghendaki peta itu, pasti mereka akan menggeledah rumah dan memaksa para pembantu kita untuk mengaku. Aku akan menitipkan kepada Leong Singshe, Tabib Leong. Istrinya mengangguk membenarkan. Tabib Leong adalah seorang sahabat baik dari suaminya dan diam-diam seorang yang anti pemerintah Mongol. Kalau peta itu berada di tangannya, dititipkan agar nantinya diserahkan kepada ceng-ceng, pasti aman. Tidak akan ada yang mencurigai seorang lemah seperti Tabib Leong. Liu Bokeng tidak membuang waktu lagi. Dia segera menulis surat untuk ceng-ceng, lalu secara sembunyi agar jangan sampai diketahui orang, dia pergi ke rumah Tabib Leong. Dengan singkat dia menceritakan tentang panggilan jaksa Chiang kepada dia dan istrinya dan menitipkan surat itu agar kalau terjadi sesuatu dengannya kelak diserahkan kepada ceng-ceng. Dalam sampul surat tertutup itu tersimpan pula sebuah peta bersama suratnya. Setelah mendapat janji Tabib Leong untuk memenuhi pesan itu, Liu Bokeng lalu pulang. Suami istri itu meninggalkan pesan kepada para pembantu rumah tangga untuk menjaga rumah dan menanti pulangnya ceng-ceng. Setelah itu, mereka berdua lalu berangkat ke kantor kejaksaan. Panglima Kim Bayan adalah panglima Mongol yang tinggal di Cinyang dan mengepalai seluruh pasukan di Santung ke selatan. Seperti kita ketahui, dialah yang bertekad membersihkan partai-partai perselatan yang dia anggap memusuhi pemerintah Mongol. Dia pula yang dulu menangkap Tan Kuntek dan istrinya. Pada suatu hari, gurunya yang berjuluk Cui Beng Kui Ong, Raja Iblis Pengejar Roh, datang berkunjung di markasnya. Cui Beng Kui Ong adalah seorang datuk besar dari utara yang terkenal sebagai ahli silat dan ahli sihir yang ditakuti. Dia peranakan mancu Mongol, akan tetapi karena sejak remaja merantau di Cina, Dia hidup dengan gaya seorang pribumi Cina dan menyerap banyak ilmu silat dari Cina dan ilmu sihir dari Tibet dan Nepal. Dia amat berjasa ketika pasukan Mongol menyerbu Cina. Dialah yang mengalahkan banyak pendekar yang membela kerajaan Sang. Karena itu, Kaisar Mongol menganugerahi dia sebagai seorang penasehat dan memberinya sebuah bukit yang indah. Bukit itu letaknya dekat Peking dan di puncaknya dibangun sebuah istana kecil. Pemandangan dari atas bukit itu amat indah. Cui Beng Kui Ong tinggal di situ bersama seorang adik perempuan seperguruan yang juga amat liai dengan julukan Song Bun Moli, Iblis Betina berkabung. Mereka itu kakak beradik seperguruan akan tetapi ketika muda dahulu mereka sudah berhubungan seperti suami istri. Kini Cui Beng Kui Ong telah berusia hampir 70 tahun sedangkan semuanya, adik perempuan seperguruannya, itu berusia 60 tahun. Mereka berdua tinggal di atas bukit yang oleh Cui Beng Kui Ong sebagai pemiliknya diberi nama Bukit Sorga. Tentu saja Kim Bayan terkejut dan heran melihat ke gurunya yang sudah tua itu datang berkunjung. Dia menyambutnya dengan penuh hormat, bahkan mengadakan pesta makan minum untuk menyambut gurunya.